Pemirsa untuk mengantisipasi kesalahan data pasien COVID-19, Wakapolda Jawa Barat, Brigjen Pol, Edi Sumitro melakukan pemeriksaan sistem pendataan pasien COVID-19 di posko PPK terpadu di Soreang Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Wakapolda Jawa Barat meminta pihak kecamatan berkoordinasi dengan pihak Puskesmas dan RTRW agar data pasien COVID-19 akurat hingga data tersebut masuk ke kabupaten dan provinsi. Sebagai langkah antisipasi kesalahan data pasien COVID-19, Wakil Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat, Brigjen Pol, Edi Sumitro, mendatangi posko terpadu tingkat kecamatan di Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Wakapolda Jawa Barat memastikan data pasien COVID-19 yang masuk di posko PPKM sesuai. Setelah melakukan pemeriksaan sistem pendataan, Wakapolda Jawa Barat memberikan sejumlah masukan agar pendataan pasien COVID-19 sesuai. Wakapolda Jawa Barat meminta pihak kecamatan berkoordinasi dengan Puskesmas setempat beserta RT dan RW agar data pasien COVID-19 sesuai hingga data tersebut masuk di tingkat kabupaten dan tingkat provinsi. Melibatkan RT dan RW merupakan kunci keberhasilan PPKM Mikro agar proses tracking dan pencegahan penyebaran COVID-19 menjadi lebih mudah. Wakapolda Jawa Barat menilai PPKM Mikro di tingkat kecamatan sudah terbilang bagus sebab data yang dibutuhkan sudah dapat ditampilkan dengan baik meliputi data pasien aktif, sembuh hingga data pasien isolasi mandiri. Kita ingin melihat bagaimana kesiapan petugas terbawa terkait dengan PPKM. PPKM, ya. Kalau untuk pilih saya ini, kita lihat itu cukup bagus, datanya sudah ada. Saya tadi ada beberapa tambahan yang saya bilang, kolaborasi dengan Puskesmas untuk data per orang per RT atau pun per RT. Kalau kendalanya tadi, apa saja kemanan yang terlihat di sini, Komanda? Kendalanya tidak ada. Sebenarnya mungkin kurang komunikasi saja dari Pak Ibu, dokter Puskesmas itu. Data sudah ada, tapi belum sampai ke sini. Nanti tinggal petugas ini minta ke pusat-pusat data tersebut. Ini kelihatan sudah berhasil atas perdiakuan untuk? Sudah bagus, sudah bagus. Nanti akan dioperasi terus, ya. Pihak kecamatan menyatakan kedepannya akan memperketat koordinasi dengan tingkat RT dan RW untuk memperbaiki data pasien COVID-19. Hal tersebut sebagai upaya mempermudah pemutusan mata rantai COVID-19. Sebenarnya data apa sih yang dicek oleh Wakap Pula tadi? Sebetulnya penekanan dari PPKM Mikro ini adalah di tingkat RT. Jadi beliau tadi melihat apakah data yang di RT itu, data warga yang terpapar itu betul dan tadi bisa ditampilkan. Kemudian juga di dalamnya kaitan dengan bagaimana pelaksanaan tracking, treatment dan sebagainya, itu juga tadi sudah disampaikan. Termasuk juga barangkali beliau menekankan untuk selalu bersinergi dengan seluruh jajaran yang ada dalam rangka pencegahan dan penanganan. Meski sudah terbilang bagus, PPKM Mikro ini akan terus dipantau hingga PPKM betul-betul berhasil. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV